Mitos atau fakta, perusahaan yang peduli dengan CSR bukan hanya menciptakan produk, tapi juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Sekarang, konsumen bukan hanya sekedar membeli, mereka semakin sadar akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Data mengungkapkan 97,7% Gen Z dan Millenial memilih produk yang berasal dari produsen yang berkomitmen terhadap sustainability. Di Indonesia, pemerintah memiliki target Volunet Sink 2030. Gerakan Zero Waste, Zero Emission menjadi kunci di mana lahan dan hutan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan. Bagaimana kita bisa mencapai target tersebut? Salah satu caranya adalah melalui skema carbon offsetting, seperti menanam pohon untuk menyerap karbon. Inilah mengapa Kempen dan Lindungi Hutan berkolaborasi dalam inisiatif Pilih Lestari. Bersama-sama, kami akan mengejauhkan 24 lokasi di Indonesia dengan menanam 20.240 pohon mangrove. Maka, kami mencari mitra perusahaan yang ingin turut serta membuat dampak positif bersama Kempen dan Lindungi Hutan. Perusahaan kamu ingin bergabung dan siap untuk mendukung Pilih Lestari? Kunjungi kempen.com slash become our sponsor sekarang!